selanjutnya kita akan bahas atomi puerti jadi kotaknya sekecil ini isinya ada 30 saset harganya 413 ribu buat yang belum tahu puerti itu apa sih? puerti itu adalah salah satu jenis teh dari China dan dulu ini tehnya populer di kalangan kerajaan kenapa sih populer? tentu saja kalau populer berarti dia ada manfaat lebih, benar atau enggak? puerti itu ada 3 keunggulan utama yang pertama tinggi akan antioksidan jadi bisa menangkal segala radikal bebas, yang kedua membantu untuk melunturkan lemak dari tubuh kita dan yang ketiga bisa membantu kita menurunkan kadar kolesterol jahat dalam tubuh kita kalau puerti seoke itu kenapa sih kita harus beli puertinya atomi? apa kelebihannya dibandingkan puerti lain yang dijual di pasaran sana? nah buat yang belum tahu kandungan utama puerti itu adalah asam galat nah jadi itu yang berperan penting dalam 3 hal tadi nah bedanya apa atomi puerti dengan puerti lain yang dijual di luar sana jadi dalam 1 stik puerti atomi yang imut-imut tadi itu kandungannya setara dengan seperti kita minum 34 gelas puerti merek lain nah jadi kan gak mungkin ya kita sehari minum puerti 34 gelas jangankan puerti minum air mineral biasa aja bisa jadi kita gak sampai 34 gelas kembung yang ada ya nah jadi dengan teknologi yang canggih dari atomi itu sekian banyak komponennya itu dijadikan 1 stik aja nah makanya untuk atomian 1 stik cukup untuk 1 hari buat yang penasaran gimana cara bikinnya ada juga member yang tanya aduh bu saya sakit mah saya asam lambung saya tinggi saya gak berani minum nah nanti di akhir saya akan share dikit bagaimana cara buat puerti yang baik dan benar terutama untuk orang yang masih takut untuk mencobanya nah saya mau bahas dulu dari yang pertama jadi kenapa sih puerti itu diklaim bisa menurunkan kadar lemak dalam tubuh nah itu pun juga sudah ada penelitiannya jadi sebenarnya atomi ini udah pernah ditest selama 12 minggu atau kira-kira 3 bulan untuk pria dan wanita dewasa dan terbukti mampu menurunkan berat badan nah cuman berat badannya turun berapa itu tergantung dari masing-masing individunya saya tekankan sekali lagi ada juga member yang tanya bu ini puerti beneran tah bisa bikin berat badan saya ideal ada juga yang meragukan bu kayaknya saya udah minum puerti tapi diet saya gak berhasil nah ada beberapa poin yang harus kita tekankan pertama kalau kita mau lihat apakah puerti ini benar-benar efektif ketika kita mengkonsumsi puerti pastikan pola makan kita seenggaknya tetap sama jangan begitu konsumsi puerti mikirnya kayak gini wah bagus nih bisa ngurangin lemak saya terus jadi makannya tambah banyak biasa sehari cuma makan 2 kali ini sehari makan 3 kali biasa gak pernah ngemil tiba-tiba jajan gorengan nah itu efek puertinya tidak akan kelihatan jadi pastikan dengan pola makan yang tetap sama dan juga jangan minum-minuman lain selain air mineral dan puerti nah kalau itu dilakukan secara konsisten itu akan segera kelihatan hasilnya jadi buat yang selama ini coba puerti tapi mungkin cara dietnya masih salah bisa dicoba setelah ini jadi poinnya adalah pastikan pola makannya tetap kalau bisa dikurangin lebih bagus karena berarti bisa membantu penurunan berat badannya lebih cepat tapi yang paling penting itu jangan merasa oh saya lagi minum slimming body tea terus jajannya jadi malah tambah banyak untuk poin selanjutnya yang mungkin bagi beberapa atomians baru pernah dengar nah jadi puerti ini bermanfaat untuk menurunkan kadar kolesterol di tubuh kita nah ini juga sudah ada penelitiannya nah jadi tubuh kita itu punya dua macam kolesterol ada kolesterol baik dan ada kolesterol jahat sebenarnya kolesterol jahat itu biasa di luaran disebut dengan istilahnya LDL low density lipoprotein kalau kolesterol balik itu namanya HDL high density lipoprotein nah bahasanya agak klinikal ya buat yang penasaran itu apa mungkin bisa googling lebih lanjut setelah ini untuk kedua istilah itu clinical study-nya lumayan banyak nah tapi pada intinya sebenarnya tubuh kita itu butuh keduanya kolesterol baik dan kolesterol jahat bedanya apa sih nah jadi kalau kolesterol baik itu dia kandungan proteinnya lebih banyak daripada kandungan lemaknya sedangkan kalau kolesterol jahat kandungan lemaknya lebih tinggi daripada kandungan proteinnya nah atomi puerti ini fungsinya adalah meningkatkan kadar kolesterol baik dan menurunkan kadar kolesterol jahat jadi dia bisa bisa menyeimbangkan kadar keduanya di dalam tubuh kita nah makanya puerti ini juga menjadi favorit bagi orang yang ingin mengutamakan kesehatan jadi untuk yang selama ini mungkin orang mikir oh puerti namanya selimbaditi buat orang yang mau diet aja atau antioksidannya tinggi mungkin untuk orang-orang yang banyak kerja di outdoor aja nah tapi hari ini kita belajar bahwa puerti itu ternyata punya tiga fungsi utama atau punya tiga manfaat utama sekali lagi saya ulang pertama antioksidannya tinggi yang kedua bisa membantu melunturkan lemak dalam tubuh kita dan yang ketiga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh kita nah jadi buat yang penasaran dan mau coba segera habis sesi live streaming ini segera pesan puerti di website Atomi Indonesia terima kasih Terima kasih.